Berbeda ketimpang kekalahan melawan IBK Dimana Yamason sampai menutup akun Dan Megawati diserang mati-matian Maka di pertanian setelah lagu usai Melawan Hyundai, Megawati justru mendapatkan dukungan gila dari fans Indonesia Kita bisa melihat di berbagai komentar platform hampir keseluruhannya positif Dan ini tentunya adalah dampak yang luar biasa Misi dari respect untuk saat ini Tidak memilihkan mereka wajib merih kemenangan melawan pink sepeder Memang misi melawan pink sepeder ini adalah misi yang paling mustahil Dimana kesempurnaan pink sepeder Dari bagaimana cara mereka bermain di atas lapangan Tentunya akan sangat menyulitkan sekali keadaan tim bagaimanapun caranya tersebut Kondisi inilah yang tentunya membuat Megawati Angesri Harus mewanti-wanti forsir permainannya sendiri Sebab di pertanyaan respak Mulan Hyundai sendiri bukan karena respak bermain jelek Bukan karena respak kurang maksimal Bahkan tetapi justru karena respak sedikit lemah Dalam masalah mentalitas dalam bermain Pertanyaannya bagaimana cara Megawati menghadapi masalah itu semua Masalah mentalitas dan daya juang ini Tidak tergantung pada satu orang, dua orang, atau tiga orang Akan tetapi tamaknya keseluruhan para pemain saat berada di atas lapangan Dimana mereka harus bermain lebih kompak Dimana mereka harus bermain lebih maksimal Dan tentunya mereka juga harus menemukan titik juang terbaik saat berada di atas lapangan Hal itulah yang membuktikan bagaimana besarnya daya juang yang harus ditunjukkan saat bertanding di atas lapangan Karena bagaimanapun kondisinya skill tak hanya skill Individu tak hanya individu Kerja sama tim jauh lebih di atas segalanya IBK terkenal dengan pertahanan terbaiknya Pink Spader terkenal dengan serangan terbaiknya Namun Hyundai lah yang berhasil juara sejak musim kemarin Karena mereka lebih mengandalkan kerja sama tim lebih dari siapapun Itulah alasan kenapa kerja sama tim dari respak dan mentalitas harus jauh lebih ditingkatkan Karena tak hanya mengandalkan Mega, Bukilis, Piyosengju, atau Heison Akan tetapi seluruh pemain harus bersatu bergerak padu di atas lapangan Tampaknya di pertanian kali ini saat menghadapi Pink Spader tersebut Mega Watiya tak akan dibiarkan bersuang sendirian Hal itu terlihat dari bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh para penggemar Dari respak dimana mereka memberikan dukungan yang sangat luar biasa sekali Kepada Mega Jelang Pertanian berlangsung Lalu apa dukungan kepada Mega Wati itu? Ada tiga dukungan yang didapatkan oleh Mega Wati Jelang Pertanian melalui Hyundai Yang pertama dukungan fans dari Indonesia Yang kedua dukungan fans dari Korea Dan yang ketiga adalah kesadaran para pemirai respak Kita paparkan yang pertama tentang dukungan dari para penggemar Indonesia Seluruh penggemar Indonesia tampaknya menampilkan suasana yang sangat berbeda sekali Ketimbang sebelum-sebelumnya Dimana mereka memberikan dampak positif terhadap Mega Wati kali ini Jika biasa dan sebelum-sebelumnya saat respak merek kekalahan Maka otomatis respak akan dihujat secara gila-gilaan Maka di pertanian kali ini Suasananya sangat berbeda sekali Dimana justru pada laga tersebut Mega Wati dirinya tepat mendapatkan dukungan yang sangat hebat sekali Dari para penggemar Berbeda ketimbang kekalahan melawan IBK Dimana Yemesun sampai menutup akun Dan Mega Wati diserang mati-matian Maka di pertanian setelah laga usai Melawan Hyundai, Mega Wati justru mendapatkan dukungan gila dari fans Indonesia Kita bisa melihat di berbagai komentar platform hampir keseluruhannya positif Dan ini tentunya adalah dampak yang luar biasa sekali Karena langkah-langkah ketika Respa kalah Mega Wati mendapatkan dukungan seperti itu Di Instagram positif Berbagai Youtube positif Hingga berbagai platform berita Indonesia Yang lainnya pun cukup positif Hanya saja kali ini ada beberapa oknum yang otaknya setengah Masih saja memberikan hujatan Gak Mega Wati menang, Gak Mega Wati kalah Mega benar-benar dihujat Bahkan dengan alasan yang sama sekali tidak masuk akal Saat dirinya bermain di atas lapangan Sedangkan yang kedua adalah dukungan dari penggemar Korea Dukungan dari para penggemar Korea ini Memang sudah terjadi sejak pertanian melawan Hyundai Tepatnya usai pertanian melawan Hyundai Dimana mereka justru begitu kagum Dengan apa yang dilakukan oleh Mega Wati saat berada di atas lapangan Mega Wati berjuang mati-matian Sampai-sampai membuat seluruh stadion tak berhenti histeris Tak berhenti teriak Dan tentunya tak berhenti memberikan dukungan penuh kepada sempintang Suasana inilah yang membuat fans Korea begitu sangat positif sekali Kepada Mega Wati usai pertanian berakhir Bahkan saking positifnya dampak yang diberikan oleh para penggemar Korea itu Mereka sebagian sampai ada yang memberikan hadiah lewat sikap positifnya itu Saat Mega keluar dengan jalan yang kelelahan Mereka semua berteriak Mega, Mega, dan Mega secara terus menerus Kemudian para penggemar itu menghibur Mega Wati dengan sikap yang luar biasa Mega Wati yang melihat betapa luar biasanya para penggemar Korea itu pun Ia pun yang sedih dan menangis usai pertanian berakhir langsung tersenyum Justru dengan sikap-sikap positif inilah Menunjukkan betapa luar biasanya dampak yang diberikan oleh fans kepada Mega Wati tersebut Dimana mereka seolah memberikan dukungan besar agar Mega Wati tetap semangat Dan mengarungi musim ini dengan baik Sementara itu adalah penyesalan para pemerikspak Bukan hanya Mega Wati saja Yang menyesal usai pertanian berakhir Hampir keseluruhan para pemerikspak pun mereka semua menyesal karena gagal membuat dampak positif kemanangan Para pemerikspak secara keseluruhannya seolah menunjukkan rasa penyesalan yang begitu sangat tinggi sekali Bahkan bisa dikatakan penyesalan-penyesalan dari para pemerikspak itu tak bisa ditutupi Dimana usai pertanian berakhir mereka benar-benar menunjukkan sebuah sentimen tertentu Yang menjadi pertanda bahwa tim ini benar-benar harus bangkit kembali di atas lapangan Sikap dan situasi inilah yang menjadi pertanda Bagaimana besarnya dampak yang diberikan oleh Mega Wati tersebut terhadap para penggemar Hal ini juga menjadi pertanda yang sangat jelas sekali Bahwa tim yang dipimpin oleh Mega Wati kini bangkit Mega sudah mendapatkan senjata baru Bahwa dirinya tidak bermain sendirian Mungkin di pertanian sebelumnya Usai kekalahan muan IBK Dukungan fans sangat kecil Akan tetapi di pertanian mohon piang sepeder Dukungan fans sangat besar sekali Semoga ini semua awal dari kebangkitan Mega Dan Mega bisa menjawab semuanya dengan kemenangan kembali Nah setelah Sobat Volley mengetahui itu semua bagaimana tanggapan Sobat Volley mengenai Mega dalam pembahasan kali ini Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar Baik itu positif ataupun negatif Yang penting keritikan dan saran membangun Tapi jangan berlebihan